Pemadam Kebakaran 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 Satuan Polisi Pemadam Pemadam Kebakaran 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 Pemadam Pemadam Kebakaran Pemadam 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 Kebakaran 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 masyarakat, maka perlu adanya pola sikap dan pola tindak yang harus dimiliki oleh Polisi Pamung Praja. Setidaknya pola Polisi Pamung Praja harus memiliki unsur-unsur bagaimana tema hari ulang tahun Satuan Polisi Pamung Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat tahun ini, yakni mewujudkan Polisi Pamung Praja dan Linmas yang humanis, berdedikasi, berdisiplin, dan tegas. Memperhatikan keempat unsur yang harus diaplikasikan dalam bertindak dan bersikap. Polisi Pamung Praja tersebut dapat kita simpulkan bahwa untuk ditempatkan di Satuan Polisi Pamung Praja mempunyai grade yang ideal. Oleh sebab itu tidak berlebihan apabila saya tekankan sekali lagi bahwa Polisi Pamung Praja merupakan pegawai negeri sipil yang istimewa dan tidak boleh diremehkan. Kedepan, Satuan Polisi Pamung Praja akan mengedepankan sisi-sisi preventif dan preemptif melalui mekanisme persuasif, pencegahan, penyuluhan, dan mengedepankan model penyelesaian di hulu daripada di hilir. Sehingga wajah Polisi Pamung Praja tidak lagi nampak garang dan lebih penting adalah benturan-benturan dapati dari serta kesadaran masyarakat terhadap peraturan semakin meningkat. Langkah yang harus senantiasa ditemukan untuk itu adalah memberikan desiminasi dan menjadi role model akan kepatuhan terhadap suatu peraturan. Kesambutan saya ini, saya ingin mengimbau kepada Kepala Satuan Kerja Perangkatan agar senantiasa kembali untuk meningkatkan kedisiplinan dalam bekerja. Kedisiplinan yang dimaksud bukan saja hanya sekedar menempati jam kerja semata, tapi juga dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat secara maksimal. Karena pada era keterbukaan informasi saat ini, masyarakat dapat dengan mudah mengakses berbagai informasi melalui media sosial yang saat ini banyak tersedia untuk masyarakat. Oleh karenanya, pada kesempatan yang baik sekali lagi, saya berpesan kepada seluruh aparatur sipil negara, khususnya yang berada di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Tangerang, untuk dapat meningkatkan kualitas pelayanan sebagai abdi negara kepada masyarakat. Sehingga harapan kita untuk memperoleh tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah daerah, dapat kita peroleh sesuai dengan harapan kita semua. Kepada Satuan Pemadam Kebakaran, terus tingkatkan kapasitas dan kapabilitas personil dan kelembagaan Pemadam Kebakaran untuk menyongsong tugas yang semakin kompleks di masa yang akan datang. Saya berharap kepada seluruh Satuan Tugas Pemadam Kebakaran, Satuan Sukarela Pemadam Kebakaran, Barisan Sukarela Pemadam Kebakaran, agar selalu siap-siaga. Jangan lengah, harus sigap bagi kebakaran. Namun demikian harus sigap bahwa lebih baik mencegah dan jangan sampai terjadi kebakaran daripada harus memadamkan kebakaran. Dan terakhir, yang ingin saya tekankan sekali lagi, yaitu satu, banggalah dan junjung tinggi kehormatan Satuan Polisi Pemadam Kebakaran sebagai pengabdian kepada bangsa dan negara. Dua, wujudkanlah pelayanan berimbang kepada masyarakat dalam melaksanakan urusan wajib binaan dan penertiban kepada masyarakat melalui pola sikap dan pola tindak yang humanis. Empat, tingkatkan profesionalisme dan humanisme dalam setiap pelaksanaan tugas dan terus-selantiasa mendekatkan diri kepada masyarakat, membangun jaringan dan komunikasi dengan anggota Polisi Pamungkeraja seluruh Indonesia. Lima, jaga kedisiplinan diri dan ketegasan dalam bertindak agar kewibawaan Polisi Pamungkeraja dapat terjaga. Hadirin tamunan dan peserta upacara yang saya hormati, demikianlah beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Dirgahayu pengadam kebakaran, Dirgahayu Satuan Polisi Pamungkeraja, Dirgahayu Satuan Perlindungan Masyarakat. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan petunjuk kekuatan dan keberhasilan kepada kita semua dalam menjalankan tugas dan fungsi kita selaku abdi negara dan pelayan masyarakat. Terima kasih. wilayah topik walidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di awal dengan golongan empat, dilanjutkan golongan tiga, dan golongan dua. Dilanjutkan dengan penyerahan pelanggan dan biaga ucapan terima kasih dalam kesiap siagaan dan penambulan bencana kebakaran daerah Kabupaten Tangeran. Kepada pertama, PT Aderdu. Kedua, PT Sumarekon. Ketiga, PT Supermol Karawaci. Keempat, PT AISL Indonesia. Kelima, PT Menara Matahari. dan bergantung diberikan kepada saudara sahaja. Terima kasih banyak. Ini yang berbahaya. Selanjutnya, mari kita saksikan bahwa melaksanakan tugas mengamankan seluruh warga Kabupaten Tangeran dari berbagai ancaman bahaya kebakaran. Ya, kita saksikan di hadapan kita di Sekedari Yotan telah terjadi kebakaran di bangunan tinggi, di mana terlihat kebulan asap yang semakin membesar. Nah, ini membutuhkan penanganan serius pada lima menit pertama. Disinilah kami menghibur para masyarakat untuk senantiasa menunggungkan kesadaran bagaimana menghadapi kebakaran yang terjadi di lingkungannya sebelum petugas kebakaran tiba di lokasi. Pemberadaan Saturan Relawan memadam kebakaran sangat berarti bagi para Satria Biru dalam menangani bahaya kebakaran yang terjadi setiap saat. Kita dengar raungan bunyi sirine, petugas kebakaran siap menangani kebakaran yang terjadi di lingkungan Kabupaten Tangeran. Dan pemberantuan kebakaran tidak mengenal batas wilayah dalam melaksanakan tugas. Maka, seperti kami sampaikan tadi, petugas kebakaran kebakaran selalu biasa melakukan koordinasi dan komunikasi dengan wilayah-wilayah perbatasan dalam mereka memberikan keamanan dan kenyamanan. Dengan berbagai ketampilan personal, petugas kebakaran kebakaran-kebakaran menjelaskan si jago merah yang siap melatakan karta yang ditumpulkan bertahun-tahun. Bayar 2 TV merupakan teknik peribadaran kebakaran di dunia mengandung bahan tinggal berbahaya dan kebaran api yang semakin membesar. Tapi ini hanya dapat dilakukan oleh mereka yang berlaku dan memiliki jiwa dan kelahan kalau menangkan kebakaran. Dengan kotok kataan Tuhan sebelum takutkan meletuk nyawa keburannya. Pemorbanan mereka semestinya berulai dikatakan tersendiri di masakan Kabupaten Tangeran bahwa kebakaran merupakan tanggung nyawa kebakaran. Terima kasih. 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 Personil kebakaran kita setiap tahun selalu menanggarkan untuk meningkatkan kapasitas dan juga kemampuan. Kemudahan setiap tahun juga sarana-prasarana seperti kita pijatkan. Dan tahun ini kita berharap juga perikuan dari Pemprov DKI salah satunya untuk mobil-mobil kebakaran. Karena banyak sekali daerah-daerah Pemprov DKI yang lawan terhadap kebakaran. Mungkin yang sekarang 17. Ini pengadaan 2. Pengadaan 2 mungkin kita juga bisa bantu dari DKI. Kalau memang dibuktikan dia pencet, copot ke sekolah-sekolah hidup. Ya, oke. Terima kasih.